Halo, penonton setiap Tekinesia Games. Pertemu lagi dengan saya, Kevin. Hari ini kita akan melakukan hal yang sedikit berbeda karena kita akan mengundang salah satu developer ternama di dunia. Lalu kita akan berbincang-bincang wawancara biasa. Siapakah developer yang kali ini kita akan mengundang? Seperti yang saya lihat di belakang saya. Yang pasti dia nggak nge-develop ini sih, tapi sebelumnya dia pernah nge-develop ini. Mari kita panggil... Siapa mas namanya? Ito Nobu Itagaki. Hai, kabar baik. Mana mas kabarnya? Panas. Indonesia bagi mana mas? Oh, Indonesia terlalu macet-macet. Jadi saya sini naik bis kota. Oh, i see. Kiri, kiri, kiri. Pak, eh... Panggil saya Bung Tomo. Bung Tomo? Ya, Bung Tomo. Lebih gampang. Kalau panggil nama panjang, orang-orang juga bingung. Oh, iya. Kemarin sama situs sebelah juga diwawancara, mereka susah menyebut nama saya. Jadi saya inisiatif panggillah Tomo, Tomo. Iya, soalnya kok dipanggil Itagaki. Itagaki nanti... Itagaki Mas. Itagaki Mas. Selamat makan. Selamat makan. Nisa. Lu mau ngomong soal makan. Hai. Hai. Bung Tomo ini sukanya makan apa? Oke. Makan. Di Jakarta. Oh, yang di sini? Ya, di sini. Kemarin datang ke Jakarta, saya nyoba babi guling. Babi. Babi guling. Jadi, karena waktu itu babinya habis, saya makan guling. Ya, bapaknya akhirnya memberikan kasurnya kepada saya dan saya makan guling di atas kasurnya. Ayu. Rasanya apa, Pak? Hambar. Hambar. Ya, saya nggak pernah makan guling sih, Pak. Ya, iya, iya. Bung Tomo sudah mengabdi tim Ninja selama. Sekitar 16 tahun. Ya, 16 tahun. Sekarang, apa? Sudah keluar. Sudah tidak ada di situ lagi. Ya. Saya sekarang sudah ikut tim FALFALA. Oh, oke. Kenapa? Kenapa? Kenapa pindah? Soalnya klientannya ada apa ya? Waktu dulu bikin Ninja Gaiden seperti itu dan kawan-kawan. Jadi, gini ceritanya. Waktu itu Ninja sudah bukan menjadi prank di negara saya. I see. Dan saya sendiri sudah merasa sudah terlalu banyak dosa bikin game-game yang ya seperti yang kamu lihat barusan. Pada misalnya adalah put-put. Opaya, opaya. Akhirnya, saya memutuskan keluar. Keluar dan membentuk. Pocah adalah apa? Ya. Keluar dan membentuk FAHALA. Berhubung waktu itu, Orang-orang bikinnya salah dengar di kiranya, FAHALA, PAALA. Padahal, nama aslinya FAHALA. Karena, saya ingin mencari barokah di bidang industri game. Saya sudah bosan mencari dosa. Jadi ini tolong dimatikan saja nanti atau bisa disensor-sensor. Bisa bisa disensor ya. Ya ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Pak, Tomo ini hari Jumat. Tapi nggak sholat Jumat. Wah, apa? Aksosot. Oh iya. Tesat ya. Perang ganteng Pak. So, Bung Tomo ini kan sudah bikin Dead or Life Extreme juga ya? Waktu sebelumnya ya. Sekarang liat yang terbaru ini, yang ketiga yang cukup kontroversial ini, gimana pendapatnya? Kerja bagus, saya suka, mantap susunya, eh, itu tagline iklan Tapi ya, saya suka dengan engine barunya yang cukup soft-soft dan juga raba-able dan ya, cobalah sendiri nanti main kalau beda keluar Eh, malah saya mempromosikan ini orang lain, gimana ini? Ya, mas sendiri nggak dipromosikan, Devil Tuts gimana pak? Devil Tuts ya? Oh, di sini kalau tidak salah kemarin ada Nintendo Wii U, malah dijadikan nggak dipakai mas, gimana ini ya? Kemarin agak bermasalah, jadi kita pakai buat ganjalan pintu kan? Ya, gitu ya? Ya, gitu lah, kalau bahas Devil Tuts saya sebetulnya cukup ambisius Tapi apadah ya, saya ketinggalan zaman, mungkin saya harus bikin game-game religius sesuai dengan nama Pahala Company saya Pahala Company Pahala Company Pahala Sejahtera Company I see, I see, I see Hai, hai, hai Pak Pak lagi? Kaa, Mas Tomo Mas Tomo Mas aja ya? Ya, Mas Tomo. Mas Tomo sukanya main game apa? Jawabannya susah Tapi, sejauh ini saya suka Do you like Hardy Buddies? Terus, Virgin Roaster Nekopara Apalagi itu yang di Steve mainnya Puzzle Mastery Kok gamenya? Harding Pop! Harding Pop! Ya, seperti yang kamu tahu, saya cukup fetish dengan keadaan wanita zaman sekarang Ya, mainan mini di pusana Saya suka Saya suka Jadi, ya Harap dimaklumi Karena saya sendiri pakai kacamata hitam juga karena mata saya Binti Taika Terlalu banyak melihat hal-hal yang seperti ini Hai, ibu Ya, saya mengerti, Pak Ada rekomendasi game lain buat Mungkin para penonton tanya yang tahu juga yang Tim pertimbangannya seperti itu? Shenshan Kagura Oh, Shenshan Kagura Yang kemarin saya bahas Ya Ini bisa dibaca di bawah Review-nya bisa dibaca di sini Itu judulnya Shenshan Kagura Estival Vesus Menurut Mas gimana? Bagus? Saya belum main nanti kalau sudah selesai saya Ya, bagus ya Lumayan lain Lumayan bagus Lumayan bagus Lumayan bagus Empok Haaah 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 Berubah topik sedikit ya Ini serius lagi Serius lagi Oh, ya serius Proyek kedepannya apa nih, Pak Kedepannya saya sudah bilang tadi saya mau meluncurkan sesuatu yang religius Hmmmm Berhubung game sudah banyak yang religius Saya mau mengeluarkan album musik religius Oh, ya serius Bahasa Jepang Haaah Judulnya Oina Lekeke Oina Lekeke Bentar ya, Pak Ini lain yang mengganggu, Pak Haaah Banyak kerjaan, Pak Oh ya Kita disuruh kerja malah bikin video tidak jelas Ya, benar sekali Ini memang April April gila April gila Hari Tadi lanjut, Pak Bikin album musik religius Album musik religius Ya, lalu berikutnya saya juga mau bikin game spin off Dari Devil Turb Hmm Judulnya Devil Forb Oke Oke Kreatif sekali, Pak Namun Iya Bisa Bisa jadi HAAA YASUKA 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 Pak kenal dengan Mas Nomura ya? Kemarin pernah ketemu ya Tidak YASUKA-YASUKA-YASUKA tau ya? Kita main bareng waktu kecil Oh Nomura suka Menggangi saya waktu mau ngintip kamar mandi dan toilet di sebelah Kalo kalian gak tau Kita tahun lalu juga pernah ngundang developer ternama Mas Tetsuya Nomura Ngajak kita main bareng FFX 15 demonya waktu itu Setelah itu kita juga pernah ngundang Mas Kojima juga Ah Kojami? Oh iya benar Mas Kojami Salah Bapak Salah Mas Kojami juga pernah kedatang sejadian Oh iya Berbincang-bincang dengan kita Lanjutkan Banyak game sekarang yang berenang seperti ini ya Yang cukup memainkan bagian-bagian tertentu Auran tubuh itu sama Bapak tidak takut Apa? Kalo Bapak mengembangkan game seperti ini Kalo Mas mengembangkan gitu Iya Mas Bapak tidak takut di sensor? Sensor itu tidak berlaku di negara saya Oh Di luar negeri tidak ada sensor Tapi Eh Ini kenapa? Wajah saya kenapa di blur blur? Hei Hei Ini Indonesia tidak bisa ini Kenapa saya yang di blur? Kamu tidak Apa yang terjadi? Alat yang bisa Tidak bisa Tidak bisa ini Saya telepon manajer saya Eh 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 Pak Pak Aduh Pemerintah sekalian Sepertinya Terjadi kesalahan teknis Mukanya Pak Eh Mas Di sensor Jadi sebelum saya juga di sensor Ehm Videonya kita akhiri disini saja ya Kalo Kalian mau lihat Video-video aneh seperti ini lagi Jangan ragu untuk subscribe ke channel kita Tekinesia Games Like juga video ini Bagikan sama teman-teman kamu Dan Selamat April Mob! Terima kasih Tidak umb Agreg SDR